Halo Sobat Edson, Salam Pintar Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, Tutor Fisika Edson.id Dalam video kali ini, kita akan bahas materi dinamika gerak melingkar bagian yang pertama Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang gerak melingkar Setiap benda yang melakukan gerak melingkar Pada gerak melingkar akan selalu ada percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran Jadi kalau ada sebuah benda disini, selalu ada percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran Yaitu percepatan sentripetal Jadi, kalau benda disini, tetap akan ada percepatan sentripetal Yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran Percepatan sentripetal itu dirumuskan V kuadrat per jari-jarinya Atau sama saja omega kuadrat kali jari-jarinya Nah, karena benda ini mempunyai masa Sehingga akan ada yang namanya gaya sentripetal Jadi, ada gaya sentripetal Berarti gaya sentripetal itu adalah masa dikalikan dengan percepatan sentripetal Sehingga gaya sentripetal sama dengan masa kali V kuadrat per R Atau gaya sentripetal sama dengan masa kali kecepatan sudut kuadrat dikalikan jari-jarinya Nah, gaya sentripetal ini tidak bisa berdiri sendiri Atau bukan gaya yang berdiri sendiri Jadi, gaya sentripetal ini merupakan Sigma atau resultan gaya pada gerak melingkar Jadi, ini merupakan resultan gaya pada gerak melingkar Jadi, bukan gaya yang berdiri sendiri Sebagai contoh Jadi, misalkan ada sebuah mobil yang berjalan pada permukaan melengkung Jadi, seperti ini Pada permukaan melengkung Nah, di sini kecepatan mobil kita misalkan 7 meter per sekon Kemudian, mempunyai kelengkungan jalan berjari-jari Misalkan, 35 meter Dengan masa mobil 500 kilogram Pertanyaannya, berapa gaya normal? Ya, tentukan Gaya normal Pada mobil tersebut Oke Jadi, kalau dilihat di sini Mobil mempunyai berat Selalu menuju pusat bumi Kemudian, di sini akan ada gaya normal Arahnya ke atas Nah, karena di sini adalah permukaan Jalannya adalah melengkung Berarti seperti gerak melingkar Jadi, selalu ada gaya sentripetal yang merupakan resultan gayanya Jadi, di sini bisa kita tuliskan Sigma F Resultan gayanya Sama dengan Gaya sentripetal Gitu ya Jadi, sigma F ini adalah Resultan gaya Karena gaya sentripetal itu Percepatannya arahnya Menuju pusat lingkaran Maka, berat bendanya Yang bernilai positif Karena Searah ya Jadi, bisa kita tuliskan di sini Berat mobilnya Dikurangi dengan Gaya normalnya Sama dengan Gaya sentripetal Yaitu M V kuadrat Per Jari-jarinya Di sini jari-jari adalah 35 meter Sehingga Tentukan gaya normalnya Berarti Kita cari N-nya Maka, dari sini kita bisa dapatkan N sama dengan Berat mobil Dikurangi M V kuadrat Per R Jadi Gaya normalnya adalah Sama dengan W Itu adalah Berat Mobilnya Ini adalah M kali G Jika G-nya adalah 10 meter per sekund kuadrat Maka Masanya adalah 500 Kali 10 Berarti 5.000 Dikurangi Masanya di sini adalah 500 Kilogram Berarti 500 Dikali V-nya adalah 7 meter Per sekund Berarti 7 kali 7 Per Jari-jarinya Adalah 35 Meter Jadi Kalau kita hitung Berarti N-nya adalah 5.000 Nah Di sini 500 Dikurangi Artinya 5 kali 100 Berarti Bisa kita Coret Saja Gini 7 sama 5 Karena 7 kali 5 kan 35 Kita coret Ke 35 Nah ini Artinya Mesti ada 100 100 Dikalikan 7 Berarti Minus 700 Maka Gaya normal Pada mobil tersebut Adalah 5.000 Dikurang 700 Berarti 4.300 Newton Mudah Ya Contoh soal lainnya Dihubungkan dengan Tegangan Tali Jadi Ketika ada Sebuah Benda Dihubungkan Dengan Tali Lalu Diputar Secara Horizontal Diputar Secara Horizontal Oke Nah Di sini Bendanya Mempunyai Berat Selalu Menuju pusat Bumi Sehingga Antara Tali Dengan Beratnya Membentuk Sudut Siku-siku Sehingga Berat ini Tidak akan Berpengaruh Terhadap Gaya Sintripetalnya Di sini Arah percepatan Sintripetal Selalu Menuju Pusat Lingkaran Nah Kalau kita Tinjau Dari Bendanya Di sini Maka Tegangan Talinya Adalah Arahnya Menuju Pusat Juga Lingkaran Nah Tadi sudah kita pelajari Bahwa Untuk Gaya Sentripetal Itu Tidak berdiri Sendiri Tetapi Merupakan Resultan Gaya Dari Gaya-gaya Yang Pada Benda Sini Berat Melingkar Nah Sehingga Karena Gaya Yang ada Yang ada Pada Tali Hanya Ada Tegangan Talinya Berarti Di sini Tegangan Tali Sama Dengan M V Kuadrat Per R Ya Atau Tegangan Tali Sama Dengan M Omega Kuadrat Kali Jari-jarinya Ya Sebagai Contoh Soal Di sini Contoh Misalnya Sebuah Batu Bermasa 0,5 Kilogram Diikat Dengan Tali 50 cm Lalu Diputar Horizontal Ya Diputar Horizontal Pertanya Di sini Dengan Cepatannya Diputar Horizontal Dengan Kelajuan 2 Meter Per Suka Tentukan Tegangan Tali Tersebut Nah Di sini Tegangan Tali Berarti Sama Seperti Tadi Resultan Gaya Yang Bekerja Pada Tali Itu Sama Dengan Gaya Sentri Betal Sehingga Karena Resultan Gayanya Itu Hanya Ada Tegangan Tali Berarti Tegangan T Sama Dengan T Sama Dengan M V Kuadrat Per R Di sini Berarti Bisa kita Hitung Jadi Tegangan Tali Sama Dengan Masanya Berarti Masa Batunya Di sini Adalah 0,5 Dikalikan Dengan Kelajuan V Yaitu 2 Meter Per Sekund Karena Ini kuadrat Jadi 2 Kali 2 Per R R R R R Jari Jari Lingkaran Yaitu Berupa Talinya 50 cm Berarti Jadikan Meter Adalah 0,5 Maka Ini bisa Kita Coret 0,5 Sehingga Tegangan Tali Tersebut Adalah 4 Newton Oke Sekarang Bagaimana Kalau gerak Melingkarnya Adalah Gerak Melingkar Vertikal Jadi Jika Ada Sebuah Benda Dihubungkan Dengan Tali Lalu Diputar Sehingga Bergerak Melingkar Secara Vertikal Nah Kita Tahu Disini Berat Benda Selalu Menuju Pusat Bumi Jika Disini Saya Tuliskan Adalah Titik A Maka Pada Posisi Titik A Tegangan Tali Juga Menuju Pusat Lingkaran Seperti Ini Jadi Beratnya Menuju Pusat Bumi Tegangan Talinya Menuju Pusat Lingkaran Sehingga Bisa Kita Tuliskan Pada Posisi A A Disini Bisa Kita Tuliskan Karena Selalu Ada Percepatan Sentripetal Maka Ada Gaya Sentripetal Itu Berupa Resultan Gayanya Merupakan Gaya Sentripetal Nah Resultan Gaya Disini Yang Ada Adalah Berat Benda Dengan Tegangan Tali Disini Aranya Sama Searah Dan Menuju Pusat Lingkaran Yaitu Searah Dengan Percepatan Sentripetalnya Berarti Kedua Tanda Berat Dan Tegangan Tali Adalah Positif Sehingga Bisa Kita Tuliskan W Berat Bendanya Ditambah Tegangan Tali Sama Dengan Gaya Sentripetal Yaitu MV Kuadrat Per R Jari Jarinya Disini Misalkan R Maka Bisa Kita Tuliskan Tegangan Tali Di Posisi A Adalah MV Kuadrat Per R Minus W Itu Di Posisi A Sekarang Benda Bergerak Terus Seperti ini Misalkan Di posisi Paling Terbawah Berarti Bendanya Disini Bendanya Disini Bendanya Di atas Sini Sekarang Di bawah Nah Ketika Di posisi Terbawah Atau Titik B Berat Benda Masih Menuju Pusat Bumi Tetapi Tegangan Talinya Selalu Menuju Pusat Lingkaran Nah Gaya Sentripetal Menuju Pusat Ya Karena Searah Dengan Percepatan Sentripetal Sehingga Bisa Kita Tuliskan Disini Untuk Posisi Di B Atau Posisi Terbawah Itu adalah Sigma F Resultan Gaya itu Selalu Sama Dengan Gaya Sentripetal Sehingga Bisa Kita Tuliskan Resultan Gayanya Adalah Yang Searah Dengan Percepatan Sentripetal Adalah T Sehingga T Minus Berat Bendanya W Sama Dengan M V Kuadrat Per R Sehingga Tegangan Tali Di Sini Adalah M V Kuadrat Per R Ditambahkan Dengan W Oke Sobat Edson Sekarang dulu Video materi Dinamika Gerak Melingkar Bagian Yang Pertama Sampai Jumpa Di video Berikutnya Dengan Kek Mahdi Salam Pintar Sekian Sobat Edson Untuk video Pembelajaran Hari ini Sampai Ketemu Lagi Di video Belajar Berikutnya Jangan Lupa Aktifkan Notifikasi Untuk Video Terbaru Kami Ya Sobat Edson Juga Bisa Mengunjungi Edson.id Dan Temukan Ribuan Video Pembelajaran Sampai Jumpa Sobat Edson Salam Pintar Buna Kalpoint Dirocket Senakan Buna Yuxa Terima kasih.